Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama KTD. Nah, kali ini kita masih membahas soal terkait fluida dinamis ya. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Pada gambar di bawah, jarak terjauh yang dicepe oleh pancaran air dari lubang 1 dan lubang 2 berbanding sebagai... Nah, jadi di sini yang ditanya adalah pancaran terjauh ya. Jadi, ini kan bakal membancar gini. Oke, jadi yang ditanya itu adalah perbandingan X-nya ya. Kalau ada yang keluar dari luar 2, sini oke. Ini X2 ya. Oke, jadi misalkan ini X1, ini X2. Eh, maaf. Ini X1, ini X2. Oke. Nah, kalau gitu kita akan tulis nih ya. Nah, akan kita cari itu perbandingan dari X1, X1 banding X2. X1 banding X2 itu sama dengan berapa, gitu. Nah, teman-teman, kalau kalian lihat video KTD terkait materi tangki bocor. Oke, jadi kalian bisa kembali ke materi ya. Ke penjelasannya KTD. Kita tahu persamaan untuk jarak semburan, X itu tidak lain adalah 2 akar H1 dikali dengan H2. Nah, cuma di sini perlu ditekankan ya. Yang dimaksud dengan H1 itu apa? Yang dimaksud dengan H2 itu apa? Jadi, H1 itu adalah jarak dari permukaan air ke kebocorannya. Jadi, jarak dari permukaan air ini ke kebocoran. Oke. Jarak dari permukaan air. Mukaan air. Jarak permukaan air dengan kebocorannya. Oke. Oke, jarak permukaan air dengan kebocoran. Oke. Nah, terus kalau yang dimaksud H2 itu adalah jarak antara, oke, jarak antara kebocoran, kebocoran dengan tanah ya. Dengan tanah. Dengan tanah. Tanah. Kalau ini dengan kebocorannya. Oke, jadi yang mana dengan tanah? Berarti dari lubang sini sampai ke sini ya. Oke, nah sekarang kita analisis perlubangnya ya. Jadi, misalkan lubang 1. Oke. Lubang 1. Nah, jadi kita ke lubang 1. Jadi, di sini ya. Lubang 1. Lubang 1. Lubang 2. Itu, oke. Sampai lagi, supaya terlihat, oke. Nah, kita ke lubang 1. Lubang 1. Nah, ini kan permukaannya ini tuh ya. Permukaannya ini. Kemudian jarak lubangnya ini. Nah, kalau diukor dari bawah, ini kan 1 meter ya. Kan 0,5. Baru 0,5 lagi. Berarti 1 meter ya. Oke, jadi 1 meter ya. Ya, Kak. Kenapa bisa 1 meter? Nah, ini kan. Dari permukaan sini ke bawah sini itu 1 meter. Kenapa 1 meter? Karena ini naiknya, ini tuh sampai di sini tuh kan 1 meter. Terus ini panjangnya ke atas. Nah, ini tingginya nih permukaan sampai ke dasar tangki tuh 2 meter. Berarti, ini juga ke sini 1 meter ya. Oke, 1 meter gitu. Jadi, kita bisa tulis. Nah, kan kalau diukor dari atas permukaan air itu kan 1 meter ya. Ke lubang 1, begitu pun juga. Ke bawahnya itu 1 meter. Jadi, kita bisa tulis. H1-nya lubang 1 itu sama dengan 1 meter. H2-nya lubang 1 itu juga 1 meter. Oke, sekarang kita ke. H1-nya lubang 2 dan H2-nya lubang 2. Oke, H1-nya lubang 2 berarti diukur dari atas sini. Kan ke sini tuh 1 meter. Tambah lagi ke bawah 0,5 meter. Jadinya, dia 1,5 meter. Oke, 1,5 meter. Kemudian, ini diukur dari bawah sampai ke kebocorannya di lubang 2 itu 0,5 meter. Gitu. Jadi, ini sama dengan 0,5 meter. Gitu. Oke, teman-teman. Langsung aja kita selesaikan dengan membandingkannya. Berarti, X1. Berarti, X1 dibandingkan sama X2 itu tidak lain adalah 2 akar. Akar H1 banding H1 lubang 1 dikali dengan H2-nya lubang 1. Dibagi dengan 2-nya lubang 2 gitu. Nah, sekarang kita bisa coret nih 2-nya. 2-nya bisa coret dan tidak bisa coret. Oke, jadi sisa akarnya ya. H1-nya lubang 1 itu adalah 1. Jadi, 1 dikali 1 dibagi 1,5 dikali 0,5. Oke, ini 1,5 itu sama 3 per 4 ya. Jadi, ini bisa ditulis ya. 3 per 4. Oke, 3 per 4. Kemudian, 0,5 itu 1 per 2. Cocok ya. 1,5 itu kan 3 per 2. Oke. 1,5 itu 3 per 2 ya. Oke. 1,5 itu 3 per 2. Gini ya, baru akarnya kan masih ada. Oke, jadi ditulis macam nih. Jadinya, 1 per 3 per 4 diakarkan. Atau, ini sama dengan 4 per 3 diakarkan. Akar 4 itu 2. Berarti, akar 3 itu 3. Akar 3 ya. Jadi, jawabannya adalah 2 per akar 3. Jadi, jawaban yang tepat itu adalah 2 banding akar 3. Jawabannya adalah Charlie. Oke, teman-teman. Pembahasan kita cukup sampai di sini. Semoga bisa dipahami. Jangan lupa untuk di-like dan di-share ke teman-temannya. Supaya kita bisa berbagi ilmu pengetahuan. Nah, kalau misalkan teman-teman punya request soal, bisa menghubungi sosial medianya KTD ya. Atau komen di kolom komentar. Supaya nanti KTD bantu buatkan video pembahasan mengenai soalnya, teman-teman. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.